Iya, khaufan watoma'en Itu artinya harap dan cemas Dalam beribadah kepada Allah, dalam meminta kepada Allah kita harus seperti itu Punya rasa harap dan cemas Harapan yang besar agar Allah jawab apa yang kita mau dan kita inginkan Dan betul-betul kita punya rasa takut kalau Allah gak terima gitu Nah kalau sudah bisa seperti itu, Masya Allah Timingnya tepat nih Di waktu-waktu kita menanti Kepastian, layakkah kita menjadi tamu Allah Kita wajib berhusnuzan kepada Allah Karena buat Allah gak ada yang gak mungkin Dan Allah menguji manusia Gak ada yang di luar batas kemampuannya Buat Allah tinggal mengatakan Allah kalau punya kehendak tinggal mengatakan jadi maka jadilah Makanya ketika zaman Rasul dulu Sahabat bertemu dengan pasukan yang besar Perang mereka Ayat turun untuk memantapkan hati mereka Bahwa kemenangan Tuhan milik Allah Allah yang bakal berikan kepada dia Muhammad sampaikan kepada umatmu Hai orang yang beriman Kalau nanti kalian bertemu dengan musuh yang besar Dimana kalian sedikit mereka banyak Dimana kalian lemah mereka kuat Pas butuh Mantapkan hati kalian Kuatkan akidah kalian Banyak berzikir Banyak ingat Allah Dan yakin buat Allah gak ada yang gak mungkin gitu loh Kalian akan berbahagia nanti Ini kita contoh Jangan kepanikan yang kita pertontonkan Seakan-akan kita paksa Allah untuk paham kita Bukan Berhususan kepada Allah Bahwa Allah bakal panggil kita Jika layak kita dipanggil oleh Allah Maka apapun yang terjadi nanti Kita yakinkan bahwa Allah gak mungkin berbuat zulim pada hambanya Tugas kita menanti waktu tersebut Banyak mengingat Allah Mantapkan hati kita Jauhkan kemaksiatan Fahami talbiah yang bakal kita ucapkan nanti Kalau Allah panggil kita Ya Allah ku datangi panggilanmu Ku datangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan Sesungguhnya ya Allah pujian milikmu Nikmat pun milikmu kau yang berikan kepada kami Kerajaan milikmu ya Allah Tak ada kesyirikan kepadamu ya Allah Mantapkan hati kita Ya bukan bersusun Bismillah jamaah InsyaAllah Buat Allah gak ada yang gak mungkin Sekarang tugas kita Berhususun kepada Allah Sambil banyak berzikir Jauhkan kemaksiatan Allah bakal panggil kita nanti InsyaAllah Apapun caranya Ya Bismillah Tawakalkan sama Allah Allah muliakan kita dengan Keberhasilan nanti InsyaAllah Ya MasyaAllah Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.